. Pelajar pakai Moge tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin, 5 Juni 2023, pagi. Lokasi kecelakaan maut pelajar pakai Moge berada di kawasan jembatan Cipamokolan, Kota Bandung, peristiwa itu diduga kecelakaan tunggal. Ada pun kendaraan yang ditumpangi korban itu, yakni Moge Suzuki Marauder dengan nomor polisi da 1990BI. Pengendara yang meninggal dunia masih menggunakan seragam sekolah. Informasi awal, pukul 11 WIB jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Belum diketahui apakah kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal atau melibatkan kendaraan lain. Menurut Awai, Ketua PMI Kecamatan Arca Manik, korban yang meninggal dunia merupakan pelajar kelas 10 di SMKN 4 Kota Bandung. Dia bawa KTP, tapi kemungkinan KTP ibu ya, alamatnya di GB, kata Awai kepada Tribun Jabar. Warga dan sejumlah pihak polisian saat ini masih berada di lokasi kejadian. Ini tepat di seberang jembatan Cipamokolan, Kota Bandung. Saat ini proses identifikasi, mohon maaf kami tidak bisa mengarahkan kamera ke arah jatuhnya korban. Namun di sini bisa kami informasikan, Kepadatan arus lalu lintas dari arah buah batu, dari sana merupakan arah dari buah batu menuju ke arah Cibiru, Kota Bandung. Dan saat ini pantauan di jalur cepat maupun di jalur lampad, kendaraan cukup mengular. Dan lokasi kejadian tersebut berada di jalur tengah atau di jalur cepat. Ada dua unit saat ini di lokasi kejadian ada dua unit ambulans dan badan dari korban. Sudah ditutupi menggunakan kantong berwarna biru dan masih terlihat, masih terlihat korban ini menggunakan seragam sekolah. Cuma hanya saja kami belum mengetahui dan menanya identitas lengkap dari korban. Yang diketahui, kendaraan menurut warga sekitar, kendaraan yang digunakan oleh korban itu bernomor polisi dari luar Jawa Barat. Yaitu dari plat DA. Dari plat DA. Dan saat ini warga masih melihat kendaraan yang diduga digunakan oleh korban.